Selamat siang, masih di channel Dunia Filsafat Kita akan membahas tentang Filsafat Politik Katakanlah bahwa yang namanya manusia itu membutuhkan politik Lalu, politik itu untuk apa? Politik itu adalah suatu seni, katakanlah ya Untuk mengatur dan mendapatkan kekuasaan Maka politik praktis adalah usaha untuk mendapatkan kekuasaan Lalu, Filsafat Politik itu dikatakan bersifat normatif Ketika berbicara mengenai sesuatu yang normatif Filsafat Politik tidak boleh mendukung pemikiran yang merendahkan martabat manusia Maka Filsafat Politik berbicara mengenai suatu keharusan Nah, di sini bagaimana kita memahami sesuatu itu harus atau tidak Karena berbicara tentang Filsafat Politik katakanlah bersifat normatif Ketika sesuatu itu bersifat normatif Maka rujukannya adalah rasionalitas, juga kebenaran Lalu, di luar kebenaran itu adalah suatu kesalahan Maka apakah pada faktanya Politik praktis itu adalah seni manipulasi Yang berjarak dengan tujuan yang sebenarnya Yaitu untuk, katakanlah Menjaga martabat manusia Untuk mensejahterakan manusia yang lainnya Di dalam suatu ruang publik, masyarakat, negara Jadi, di dalam politik itu ketika dikatakan bahwa Filsafat Politik itu bersifat normatif Seperti etika ya, etika politik Politik itu menurut Aristoteles itu bersifat praksis Filsafat praktis Nah, ini mengarahkan Filsafat kepada suatu nilai Ya, tentu saja Seseorang itu melakukan suatu tindakan itu memiliki nilai Nah, di sini mungkin Filsafat Politik itu mengajarkan Mengimbau, menyarankan Untuk mengkritisi Setiap kebijakan politik Mungkin ini maksudnya Suatu paradigma kritisisme di dalam politik itu ya Harus berdiaktika dengan Filsafat Bagaimana Kekuasaan itu membutuhkan legitimasi Dari masyarakat yang lainnya Dan bagaimana ketika legitimasi itu didapatkan dengan cara kekerasan Apalagi ini di jaman demokrasi Tidak mungkin saat ini Kecuali di beberapa negara Misalnya yang masih dikuasai oleh junta militer Melakukan represif Sebagaimana teori dari Louis Althusser Tentang ideologi Dipakai untuk melegitimasi Bila ideologi tidak berhasil Maka dengan represif Ideologi 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 State of Aparatus Dan Represif Of State Aparatus Jadi memang para penguasa Dalam politik itu membutuhkan legitimasi Nah Legitimasi itu berdasarkan apa? Berdasarkan suatu hukum Suatu nilai Ataupun kekerasan Dan Di dalam politik itu kadang-kadang Ada suatu kontradiksi Kita memilih Suatu keadaan yang Terbaik Dari mungkin keadaan yang terburuk Tapi mempersoalkan Baik dan buruk ini juga Ini menjadi suatu dialektika Karena Dinamika masyarakat itu memang Memiliki Perspektif Nah Disinilah Apakah bisa filsafat politik Memahami perspektif Dan komitmen Untuk menjaga Kritisisme itu Terima kasih